Tuh lo bisa lihat kan, dia tuh gak akan ter-dissolve secara sempurna Tuh dia kayak putih-putih 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 berkeliling gitu Tuh Tuh finasnya gak akan masuk sama minoxidilnya Oke halo guys kembali lagi ke channel Specialist Rambut So kali ini gue bakalan ngejawab pertanyaan temen-temen yang ada di Kalau gak salah di kolom youtube mengenai penggabungan finasrit dan minoxidil Jadi yang dimaksud penggabungan finasrit dan minoxidil ini Yaitu mencoba si finasrit ini sebagai topikal Topikal tuh yang dioles gitu guys Jadi kalau lo biasanya pake finasrit tuh kan dioral Maksudnya diminum sehari sekali Nah ini mau digabungin ke minoxidil Dengan cara dimix aja gitu sama minoxidil Terus diaplikasikan ke kulit kepala lo Nah apakah itu oke Ya itu sangat-sangat-sangat oke sih guys oke banget Itu juga udah banyak lah studi yang meneliti hal itu Jadi topikal finasrit ini memiliki tingkat efektivitas Menyerupai oral finasrit Finasrit yang diminum Dengan Set efek Yang cenderung lebih kecil Alias chance Kemungkinan terjadi set efek tuh lebih kecil Tapi 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 ini guys Finasrit kalau digabungin minoxidil Itu oke Tapi Kalian harus tau dulu Finasrit yang seperti apa Yang digabungin sama minoxidil Minoxidil cair ya Minoxidil liquid Nah kebanyakan tuh temen-temen Pake finasrit itu Pro-Stacom Nah itu yang salah sih guys Itu sangat tidak direkomendasikan Buat dilakukan Menggabungkan finasrit Pro-Stacom Dan minoxidil cair Kenapa gak direkomendasikan Karena ini tuh Finasrit yang udah diolah Finasrit tablet yang udah jadi Oke gue akan tunjukin Kalian Kenapa kalian Tidak direkomendasikan Buat gabungin finasrit Pro-Stacom Yang udah jadi tablet seperti ini Dengan minoxidil Oke langsung aja ke videonya Oke guys Jadi kali ini gue bakal tunjukin ke kalian Kenapa kalian Gak direkomendasikan Buat gabungin finasrit Yang udah di tablet Yang disini tuh Pro-Stacom Sama minoxidil Nah disini lo bisa lihat Ini ada Pro-Stacom Finasrit Ini ada minoxidil Ada botol kosong Nanti buat kelihatan Pencampurannya kayak gimana Terus ini gue punya Pil cutter Sekalian pil garus Oke jadi kita langsung aja ya guys Jadi ini Pro-Stacom Ini kita lihat Nah Sebenernya yang udah gue jelasin Di awal Pro-Stacom tablet Ini adalah sebenernya Finasrit yang udah diolah sih guys Jadi dia mengandung Finasrit 5MG Tapi tabletnya itu Sebenernya 100MG Jadi 5MG nya itu Finasrit 95MG nya adalah Adalah bahan Bahan-bahan yang Tidak digunakan lah Atau dalam kasus ini tuh Residunya sih guys Nah Gue mau coba buat gerus Si Finasrit 5MG tadi Jadi bobok Meskipun sebenernya Kayak Temen-temen tuh banyak yang Yang tanya ya Terutama itu beli di marketplace gitu Yang Pro-Stacom Yang udah digerus Yang udah digerus Terus Dari yang udah digerus Dimasukin ke Minoxidil Nah itu sebenernya Nggak direkomendasikan sih guys Lo bakal lihat sih Nanti Dia tuh nggak akan 100% ter-dissolve Nggak akan terasa 100% ter-dissolve Apa ya Tercampur lah Sama minoxidilnya Ini gue gerus dulu Sampai bener-bener Bubuk Ini sebenernya belum 100% bubuk sih Oke gue akan coba lagi Tapi yang gue lihat ya guys Kalau yang di marketplace itu Dia juga Kurang lebih kayak gini sih Nggak sampai Bubuk-bubuk banget Nah Nih Nih ya Ini gue Gerus lagi deh Jadi ini sebenernya Kelebihan Pill cutter Yang gue jual Di Shopee Shopee spesialis Dot rambut Lebih bisa cek aja Dia juga udah ada Penggerusnya Oke lah ya Udah bubuk Anggap aja udah Bubuk Terus Kita lihat nih Supaya kelihatan Gue kasih ke botol Ransparan Terus ini minoksidil Masih baru Kita coba tes Kita masukkan Terus kita mixan minoksidil Tuh Tuh kan Lo bisa lihat Salah lagi Tuh bisa lo bisa lihat Dia tuh nggak akan terdissolve Secara sempurna Guys Tuh lo bisa lihat kan Dia tuh nggak akan terdissolve Secara sempurna Tuh dia kayak putih-putih 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 Berkeliling Gitu Tuh Tuh Finasnya nggak Nggak akan masuk Sama minoksidilnya Ini dia Paling ke-dissolve Mungkin hanya Nggak sampai 20% Tuh Tuh Lihat ya Tuh dia cuma putih-putih Doang Nah Udah dia nggak ke-dissolve Alias ke-dissolve-nya Paling nggak sampai 20% Ketika lo aplikasikan Ke kulit kepala lo Dia tuh nggak akan Nggak akan penetrasi juga Karena Dia Kalau minoksidilnya Bakal ke-dissolve ya Dia bakal penetrasi Ke kulit kepala Cuman kalau yang Finas-finasnya ini Dia akan mentok Nempel Di kulit kepala doang Mungkin akan Penetrasi juga Cuman sebagian kecil Doang guys Yang ada nih Sisanya Dia malah menyumbat Pori-pori Yang malah bikin Bikin iritasi Bikin jerawatan Bikin gatol Dan lain-lain That's why Gue sangat tidak Merekomenisikan kalian Buat gabungin Finaslit Prostacom Dan Minoksidil ya guys Nih Tuh Gue sangat-sangat Tidak merekomendisikan kalian Nah solusinya Gimana Solusinya Kalau kalian mau gabungin Finaslit Sama minoksidil Itu gabunginnya Yang belum diolah Jadi yang Jangan versi tablet Yang bener-bener Yang masih Rau Rau Ini kayak Bahan Bahan baku Pure nya Finaslit Tidak merekomendisikan Buat gabungin Finaslit Prostacom Yang udah Diolah Tablet Karena pertama Finaslit Prostacom Ini Itu 100 mg Finaslit 5 mg 95 mg Itu Bahan Tidak Digunakan Yang kedua Ketika lo coba Buat dissolve Lo gabungin Sama minoksidil Dia itu Tidak akan 100% Kedissolve Sama minoksidilnya Mungkin Hanya sebagian kecil Tidak sampai 20% Dia akan Bergabung Sama si minoksidilnya Terus yang ketiga Dia tidak akan Penetrasi Ke kulit kepala lo Kalau minoksidilnya Sih gampang Penetrasi ke pori-pori Sedangkan Kalau finasnya Dia emang Bakal masuk ke pori-pori Mungkin Tapi sangat Sedikit sekali Malahan sisanya Dia akan lebih Menyumbat pori-pori Dan penyumbatan Pori-pori ini Malah bikin Kulit kepala lo Jadi Gatel Iritasi Dan Ya Jerawatan Ketombe Juga mungkin Ya kurang lebih Demikian lah guys Oke Jadi udah jelasan guys Jadi Janganlah sekali-sekali Buat kalian Menggunakan Finaslit Prostakom Dimix sama Minoksidil Karena hal-hal itu Tadi Terus Kalaupun itu Ampuh ke kalian Ampuh ke kalian Mungkin yang ampuh itu Cuman Minoksidilnya Finaslitnya itu Hanya sangat-sangat Sebagian kecil Karena yang gue bilang tadi Disolve Disolvabilitanya itu Udah kecil Terus Penetrationnya Juga sangat kecil Jadi Ya ibarat dari Satu mg itu Yang penetrate Itu paling cuman 0,0 Gak sampai 10% Jadi yang ampuh itu Lebih ke arah Minoksidilnya Mungkin Finaslitnya Sangat-sangat kecil Jadi lebih Lebih Apa ya Mungkin terbuang Sia-sia lah ya Terus Solusinya gimana Kalau Lu pengen Pakai topical Finaslit Ya solusinya Lu Antara lu Benar-benar Pakai Yang topical Finaslit Beli yang topical Finaslit Atau Lu Pakai Finaslit Yang emang Bahan aslinya Bahan merau Yang gue bilang tadi Bahan kasarannya Material yang Belum diolah Itu bisa digabung Sama minoksidil Tapi kalau Material yang Udah diolah Finaslit Yang udah diolah Itu Gak bisa Gak bisa Gak direkomendasikan Jadi solusinya Kalian benar-benar Pakai topical Finaslit Yang gue Gue gak tau Kayaknya di Indonesia Belum ada Itu mau gak mau Kalian harus Impor Atau Yang kedua Kalian tuh Pakai Finaslit Yang emang Bahan Raunya Bahan kasarannya Bahan belum Diolahnya Buat digabung Sama minoksidil Jadi kayak gitu Jadi janganlah Sekali-sekali Mencoba Melakukan Penggabungan Prostakom Sama Si Minoksidil Ini Ya Jadi Gue Sangat berharap Kalian tuh Ketika melakukan Perawatan tuh Jangan Pastiin kalian Udah baca-baca Referensi Yang udah banyak Kelas studi-studi Jangan sekedar Langsung Coba aja Gitu Akan lebih baik Kalau kalian udah Tanya ke orang Yang emang Meneliti Akan hal itu Mencari tahu Akan hal itu Akan lebih bagus lagi Jadi Jangan langsung Asal mencoba Gitu Cari referensinya Cari studi-studinya Beneran oke Atau enggak Oke Mungkin Gue akan tunjukin Ke kalian Nanti lah ya Di video-video Entah kapan Gue akan tunjukin Kalian Gimana penggabungan Finastrid dan Minoksidil Yang bener Itu kayak Gimana sih Guys Jadi pastiin Kalian udah subscribe Supaya kalian Gak ketinggalan Video tersebut Oke Pencet subscribe Dulu Oke Gitu aja dari gue Semoga Apa yang gue kasih Bernafaat Terus buat temen-temen Yang pengen Tanya sesuatu Pengen request Apa gitu Pengen Mengkonfirmasi Tentang perawatan-perawatan Rambut Atau apapun itu Bisa aja langsung Di kolom komentar nih Atau langsung Ke WA Gue Mungkin gue akan Bikin video Tentang Tentang hal itu lah Jadi gue hampir Menjawab semua Komentar di Kolom youtube channel Gue Jadi itu Gue harap banget Dia youtube channelnya Bisa ngasih Apa ya Ngasih kontribusi lah Ke temen-temen semua Nah Yang pengen Lebih detail Lebih spesifik Ke Masalah kalian Gitu Kalian butuh Customizing produk Pengen lebih Plannya kayak gimana Pokoknya Yang lebih detail lah Dan butuh mentoring Kayak gimana Kalian bisa langsung aja Kontakt WA gua Terus bilang Bang gua Bisa gak lu mentor Ini segala gini Masalah rambut gua Blablabla Nah gua akan Bantu kalian Buat mendapatkan Rambut terbaik kalian Ya oke Gitu aja dari gua Semoga apa yang gua Sampai bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Dan juga Jangan lupa Langsung cek Di instagram Specialist Dot rambut Oke Salam rambut Cheers Cheers